Terima kasih. 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 20 September itu pas musim rontok ada lagara di tangan Tiongkok yang namanya sebahagian konsum ya dan 22 Desember atau kalau tak bisa 21 Desember itu atau tangcek sebahagian ronde karena ini untuk pada tahun 500 oleh Gregory untuk menghormati Yesus Christ tahun pertama ini dihitung setiap Yesus Nahir maka kalau 2016 sekarang artinya Yesus jika dia masih hidup umurnya 2016 ada kalenderan sistem kalender kedua namanya hijriah atau lunak yang berangkatnya kadar bulan mengelilingi bumi 1 bulan 29,5 hari makanya kalender Islam kadang bulannya berumur 29 hari dan 30 hari 29,5 kali 12 354 sedangkan kali termasuk hari masih 355 365 kurangnya 354 11 hari makanya lebaran rancur 11 hari tahun ini apanya molucin 2 kali molucin 2 kali kalau lebaran 2 kali enak TKRG 2 kali itu selesai sistem ini 11 hari nah bagaimana dengan Imlek Imlek itu artinya lunak tapi itu biru nama seharusnya Imlek karena kalian berimlek itu jumlah bulannya berdasarkan sistem lunak akhirnya bulan mengelilingi bumi 29 hari tengah selesai 9 hari dalam 19 tahun 19 x 11 209 atau 210 sama dengan 7 bulan betul gak? dari setiap 19 tahun ada penambangan bulan ke-13 7 kali makanya Imlek gak mungkin maju 11 hari terus seperti lebaran gak mungkin karena begitu mau maju di sisi pimpulan ke-13 mundur lagi maju mundur maju mundur seperti sehat ini nah nanti nah 7 bulan dalam 19 7 bulan dalam 19 tahun nah ini yang disebut KKRG jadi bulan 5 nya ada 2 bulan 2 bulan 3 nya ada 2 dalam setahun 13 bulan nah kenapa di kenapa disesuaikan karena ingin kalender ini bisa menghitung juga musim kalau kalender hidria turun kan gak bisa hidup musim itu A hanya untuk menghitung kapan bulan purnama kapan bulan baru cocok untuk menghitung kapan air pasang air surut nah senaja dikoreksi tambahan bulan ke-13 tidak cocok untuk menghitung musim maka kalendernya sebutnya Lulisola atau tempatnya Jemjangli atau Imjangrek dua negara yang menggunakan sistem ini Jemjangrek atau yang di Indonesia yaitu Tiongwa dan Israel nah kalender ini 6 kalau hidria Nah Muhammad meninggal tahun 6 6 tahun sebelumnya dia meninggal ada tangan 22 Juli tahun 632 tahun 638 menekas tahun pertama ini diutup sejak Nabi Muhammad hijrah dari Mereka Pemerintah jadi kalau sekarang tahunnya 1 malamnya 1 malamnya Nabi Muhammad sudah hijrah sekian 10 tahun itu nah kalian dari Imjangrek atau yang sekarang dikenal Imjangrek itu siapa sih penciptanya? penciptanya adalah seorang yang bernama Buwangi Buwangi itu lahir 2698 sampai 2596 sebelum Masehi 4.500 tahun beliau adalah Bapak moyangnya orang-orang atau sungguh terbesar dalam Tiongkok beliau yang pertama kali menciptakan sawah sebelum beliau hidup orang itu bertanggung Mbak 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 Dan si jawa, si wangi ini menciptakan, tapi dia ambil malam. Bisa dia contoh musim seni, musim seminggu itu antara matahari bergerak dari 22 Decembal sampai 21 Maret, ini tengah-tengah 5 Februari. Imlet pertama yang dirayakan secara nasional pada justru, sebenarnya datang 5 Februari. Pas! Pergeseran musim dingin ke musim seni. Pas! Kayak diatur oleh Tuhan. Dan itulah apa yang pertama. Kalender itu belum digunakan oleh wakti, baru digunakan oleh wakti ketika apa? Ada raja yang namanya Yao, ada raja yang namanya Sun. Raja Yao ini punya anak perempuan sembilan. Punya anak laki-laki dua. Tapi beliau tidak menurunkan keraganya kepada dua anak laki-laki karena merasa anak laki-lakinya tidak mampu. Beliau mengundang. Beliau mengundang rakyatnya. Dan menurunkan, bukan raja yang merusukan rakyatnya datang gitu ya. Ditanya, siapa yang pantas mengandungkan saya? Makanya ada pepatah, pox populi, pox di, itu dari si jari-jari. Apa kata rakyatku? Kata Tuhan. Tuhan mendengar seperti rakyatku mendengar. Tuhan melihat seperti rakyatku melihat. Itu kata si Yao. Kemudian setelah didengar, ternyata yang diusulkan oleh rakyatnya adalah Sun. Sun itu bukan orang-orang, tapi orang-orang. Dan dia tetapi miskin yang sering mau dibunuh oleh istri dirinya. Masuk sumur, selalu mendirin sumur, orang-orang guru. Naik benteng, disatukan. Tapi gak mati-mati. Dan akhirnya dipilih untuk menikah dengan anaknya Yao. Sengaja nih, yes. Supaya kalau sudah jadi suaminya ketahuan ini benar-benar. Setelah benar, baru dia jadi kaisar. Dan ketika Sun jadi kaisar, dia mau turun, dia juga gak mengundangkan anaknya. Karena dia mengikuti ajaran dari dia. Dia dengerin dan yang diusulkan oleh rakyat. Namanya Syahi. Siapa Syahi? Syahi bukan orang-orang. Syahi adalah orang protokol Melayu. Nenek boyarnya di Malaysia zaman Sumatera. Karena itu Melayu utara. Jadi Syahi itulah pendiri di Indonesia. Kenapa? Karena anak-anaknya Syahi pinter. Ketika Syahi sudah memerintah. Dan kemudian dia mau minister. Dia mengusulkan rakyatnya siapa yang dipilih. Rakyatnya bilang, putra lu sendiri pinter. Apa sih putra lu? Maka mulailah jadi dinasti. Berpilihkan di Indonesia. 2.05 sampai 1.766. Itu dinasti Melayu. Di Tiongkok. Dulu kan orang mengatakan. Daratan Asia dan Indonesia satu. Daratan. Karena belum pernah es. Jika besar. Dan orang Indonesia berasal dari Yunan. Tiongkok Selatan. Makanya orang Indonesia yang bukan Ambol. Bukan Papua. Kalau punya anak. Tenggkok. Tampaknya pasti hijau. Itu menandakan bahwa ini orang Mongol. Lampung Belayu. Ya. Cantu Bilayu. Tapi pencintian belakang. Yang mengatakan bahwa. Bokong Soliensis. Lebih kuat daripada Bokong Binting. Alkanya juga orang utara. Nenek Bokongnya kebali. Dan Syahi ini. Oleh kepercayaan lain. Dan dia yang menjalaskan. Arela Sumayangzai dengan Wakbo. begini ada binatisya dia pertama kali menggunakan kalender yang dikatakan kalender Guanti ini digunakan oleh binatisya atau dalam bahasa objek binatisya pertama kali ini dipakai kalendernya 2020-05 sebelum masyarakat jadi ada orang yang menggunakan kalau pakai 2020-05 ya 2020-05 tambah 4200 sekian nah tapi ingat 1766 binatisya rada biasa rada-rada yang terakhir itu pada gawah-rada dijabutkan oleh binatis Sam pendirinya namanya Santam nah lada kita juga dari Pakai Lagi tahun barunya maju 1 bulan kalau kita sekarang 8 Februari jadi 8 Januari bukan lagi awal musim jemi tapi akhir musim dingin nah binatisya berproses 1766 sampai 1122 1122 sebelum masyarakat ini jadi berapa 500 tahun kalau kita sudah mati rada di Pakai Lagi binatisya para dibanti binatisya 1122 256 sebelum masyarakat ini hampir 900 ribu tahun siapa rada dari binatisya Womba siapa Womba orang pasir dia akan menerima wakil kedua menerima wakil kicik 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 itu dijipta oleh timan nabi kusih yang menemukan gendiam kemudian disemputan oleh syari ini orang lalu kemudian disemputan oleh wakil orang pasir terus cuc anaknya cokong dan rakyat kemudian jadi 5 ini 5 nasur kata Bapak Wahyu 30 nabi nasurnya hanya 5 yang kata Bapak Wahyu 1 kedua orang kan 1 orang menantu 2 orang pasir nah pada dana binatisya cowok 1122 256 kalian tidak di binatisya tidak di pake lagi diganti karena bagi seorang pendiri binatisya tahun pertama merupakan apa merupakan bahwa setiap saat saya menggambilkan raja saya pengen tahun pertama yang berkuasa adalah tahun awan tahun baru legiti masih kekuasaan tidak dipake infleknya mati lagi 1 bulan pas jatuh 22 Desember ketika matahari ada di atas Australia matahari hari hari mali pendek matahari bergerak dari semakan ke utara seperti di bandesya selahir kan ada bintang besar bergerak dari selatan ke utara maksudnya matahari nah beliau mengganti tahun baru 22 Desember sekarang masih dirayakan karena 22 Desember adalah hari puncak musim dingin akhir-akhir musim dingin makan ronde hari ibu pertama hari pembucu berkeliling 3 tahun mengelilingi 7 negara yang menerima kalau sebelumnya berkaya bahwa untuk menyebarkan ajaran atau agama terhadap kaisar karena kalau kaisar yang nurut kakirnya nurut tapi ternyata kaisarnya banyak yang duduk kalau bahasa tegel duduk tak tahu kalau berkonsep mendingan kakirnya dimintai maka keungkapan biar raja itu tidak pun bisa dicatukan tapi kalau kepadanya kepada pokok yang mau goyong bantu bukan bantu tegar bantu rupuk diingati dulu tapi kalau benar ini ingati nah itu yang terjadi tahun baru bukan nanti musim semis nanti musim dingin padahal pas saya rasa waktu itu hidupnya tidak ada yang dari staget TV tidak punya program internet tidak ada yang mungkin punya orang hidupnya kan perlu dari pertanyaan patungannya apa kalender kemasan tidak bisa kalender-kalender pakai HP tidak bisa jadi kalender yang pada waktu itu tidak tempat padahal kalau impact biasanya tak bukentang tempat mulai lah kita bekerja karena hakikat impact ketika dicipta kita pakai wakti adalah untuk buat untuk penandalan untuk mengatur jadwal sembahyang puncak semi panas rotok dingin dan setelah itu untuk mulai kerja baru bertani yang makanya Bangung Lim agar itulah awal bertani bertani musim semi musim dingin dimana maka penghujud ada 551 sampai 479 sebelum masing pada waktu beliau hidup ada seorang murid yang namanya D.I.W yang murid yang paling-paling bertanya bagaimana bagaimana pemerintah yang terbaik dia menjelaskan manja saya bahwa salah satunya mengatakan gunakanlah kembali kalender dinastisial kalender yang disintas bangun itu yang harus digunakan karena kalender bukan alat legimi masih kekuasaan kalender kadang-kadang berdoa bagi rakyat kalender bukan untuk raja kalender untuk rakyat jadi ada makna filosofis makna politis dan makna oksologis tapi nasihat di mana di dengar seluruh maldia yang ada di dunia ketika hidup jadi dengar ketika hidup kemudian di hamad saja karena belak melakukan ketegasan sebuah dengan buddha harus bapak yesus harus disalih penghujung harus terlutar beruntah bermati suaranya gak dengar jadi kalau anda suaranya sekarang tidak jangan putus asa nabi itu sudah biasa dan itulah yang terjadi dari benar sampai pembucu wabak sampai binatia cincol untuk diganti oleh binatia cincin pendirinya cincin yang merampungkan juga membuat yang merampungkan kekos besar itu tak harus diimbangan di satu pangkuh kita tahu kita semua yang tercatat akulah orang pertama dalam sejarah di tapi-tapi menggantilai 256 berkuasa terpatit 226 karena perang awalnya perang pada tahun 2002 sebelum masih tumbang ada seorang petani yang namanya Biupang Biupang yang mengalahkan beliau dan Biupang yang mendirikan binatian 2002 sampai 2020 masih 400 tahun akhir binatian terjadi peristiwa yang kakunal yang akan membaca Sampok bisa diberber Biupang ini adalah seorang pengalut Rujau seorang pengalut Pemutu tapi penantur sama Cumpahong sama Cumpahong rivalnya akhirnya baru pada cincisnya Hanbuti berkosa raja berbesar binat Iban ketiga tahun 104 sebelum Mas ini Hanbuti menetakkan tiga keputusan penting Rujau menjadi agama negara dan semua testing untuk pegawai kegeri harus pakai hadapan wajah sesu wajah uci dan kemudian yang kedua menetapkan penggunaan kembali kalender ciptaan wakti kalender binatisya yang sudah sejak 1766 sampai 144 1600 tahun sudah pernah dipakai hal itu tidak pernah dipakai dipakai kembali pada 104 nah ketiga hal itu pada waktu kepala dilema tahun pertama ini bingung sejak kapan ya apakah sejak wakti berpikir kalau sejak wakti mau digunakannya baru 205 400 kemudian tidak terpah mikir oh sejak binatisya ya kalau binat sejak berarti kan mengakui bahwa hal itu kandungan dari siar berarti dari pakai lagi oh itu sejak kakek huyutnya sebelumnya berkuasa itu juga apa sejarah bedanya dengan dengan kecara lain seakan-akan yang di masih kekuasaan apalagi kalau sejak dia menetapkan akhirnya karena melihat bahwa diantara tokoh dalam sejarah siangkong pengaruh penghujud paling besar ditetapkan tahun 551 sebelum menjadi seperti tahun pertama makanya kalau kita kain sekarang 2567 dari mana asalnya 551 ditetapkan 2016 2567 artinya kalau penghujud hidup masih hidup sekarang berikutnya 2567 jadi beratlah 3 kalender besar maksudnya dihitung sejak Yesus kalender 2 hijra sejak Nabi Muhammad dan kalender 3 sejak Kongjur jadi itulah cara koran menghormati kalau 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 Indonesia dihitung sejak 190 bus dokter 800 bus bisa jadi begitu karena beliau sudah berdentasi semuanya karena sangkong disatukan oleh Sumati diganti kalendernya sebentar tapi tidak laku kemudian dinantikan ganti 7 3 ada kaisar perempuan maka selitnya di Sipi namanya Kujetian Kujetian dia mengganti kalender tidak laku juga tetap akhirnya paket tahun itu sampai Sumati berkuasa 10 Oktober tahun 11 Sumati orang nisten dan dia sangat anak dia mengganti kalender ingat dengan kalender masih secara berjual yang menggunakan kalender masih tapi tetap terakhirnya menggunakan kalender ingat makanya namanya kalender sebenarnya kalender ingat buat memang nampu fungeli tahun kemujung seperti itu nah itulah yang terjadi sudah untuk diganti mojekung mojekung lagi tetap Tiongkok tapi sekarang Tiongkok sudah kembali menjadi kilinya ini bisa bukan 1 hari 2 hari 2 bulan pak saya kerja di 10 pusat 2 bulan harus mencintai anak saya meniburan harus beli minum kan buat buat lembaga bintangan di Indonesia jadi kalau kita bicara soal internet kita punya lima kok penting wakti syari si diupang kungce penghujung diupang dan ganti yang mencipta wakti yang menggunakan pertama kali syari yang menganjurkan penggunaan kembali adalah penghujung yang mendiri dan dinaki yang mengaku itu diupang dan yang menetapkan kegantian di lukan putih bagi orang di Indonesia 6 presiden punya kontribusi bukan baru 8 bulan dari presiden 18 Juli tampatan pengeluaran surat 2 OEM yang mengatakan hari 22 kumat-kumat termasuk penghujung orang yang tadi saya sudah sebutkan cengkeng imlek hari-akhir dan hari waktu kemudian diganti Pak Harto dirumahkan dirumahkan jadi imlek punya makna politis imlek tidak boleh dirayakan terbuka dari dirumahkan maksa Reteombol di narang nama Reteombol diganti maka kalau tancing menjadi kebisan sosok kamu orang Jawa yang menurut jenang yang pihun tari namanya kebis khat ini selesai kebis Indonesia dimana iya kan sekarang baru sampai Yorishika Yorishika jadi disyak ini seperti itu kemudian Pak Harto tetapi Pak Harto pernah hadir secara terkulis memberikan kongresnya matakin tapi di akhir saya mengumum matakin ke-8 ke-7 bagian bersejawat ke-6 bagian kongletis pusantok ke-5 namanya Hatsus Suryo Putomo pernah di penjara dari mengadakan menulis kata pengantar buku kongru di penjara sebelumnya tahun 7-15 ketika ikuti pendidikan kongru Indonesia indah kan di segera kapil untuk agama-agama dikasih itu 6 Islam Kristen Katolik Hindu Buddha kongru entah karena apa dibanti kapilnya kongru jadi yang akhirnya untuk sambal nyawa itu pahaya sambal nyawa baru dikulihkan ketika akhir Pak Harto kehidupan Pak Harto anaknya sendiri yang memoreksi dikasih tempatnya lebih bagus lagi di depan jadi setelah munggu sedia namanya dapat ganti yang lebih bagus 5 mengada di sini 1 mengada di sana nah itu yang terjadi di 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 2009 pada 11 di 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 23 Desember 2010 pada SBY di bulan itu pulih jaman SBY semua pulih dan baik kemudian setelah itu sudah boleh kongres kongres kucing-kucingan saya terpilih menjadi ketua pendidikan Matakin tahun 1993 di sebuah kongres gelap dari kongresnya di gedung NTEOS kongresnya jadi wajar kemudian terpilihlah Pak Hengki Irawan sebagai ketua presidium dengan pelaksanaan harian Pak Sandra saya di situ tidak tahu kongruju itu apa karena tidak pernah ikut kondalisasi tapi banyak ngomong adanya pilih jadi ketua ujung-ujung gitu yang berada kemudian itu tidak ada kejadian ketika periode kedua saya terpilih sebagai sekjen pada kongres yang diadakan di Asrama Haji siapa yang mengadakan Pak Malik Fajar Pak Malik Fajar menteri agamanya Pak Habibie Pak Habibie membuat satu keputusan yang saya pikir penting menghapus istilah peribumi dan non-peribumi pada waktu ini jadi Pak Habibie ada jasat saya harus ngomong begitu itu fakta sejarah Pak Habibie menakui tidak ada peribumi dan non-peribumi dan kemudian pemerintah tempat maru-jah untuk meninjimkan apa pemucu bermunas dan supaya diadakan di Asrama Haji Menteri 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 yang yang membuka adalah Pak Amida yang beresat di Menteri Agama tapi saya bersebut ketika Pak Harto Presiden Pak Harto pernah mengatakan dalam bidatonya ada agama yang perlu terasa benih memusik yang di situ siapa Pak Johan Fendi yang disisipin sama siapa Yusrin Isra Menegra Pak Yusrin itu berjasa juga beliau banyak menjadi penasih pengkai makanya beliau dan Pak Johan dan dan Pak Amin Rakis Pak Bin Pak Cak Nur termasuk KRI Saif Akhensiro menjadi anggota kormatan seperti itu termasuk Bumi Munafat Alkaosan dan juga menjadi begitu apalagi Siti Musjid mulia ya mulia Siti Musjid saya sering bergerak itu pendapat saya itu kemudian Musjid adalah mencabut Infras 467 menjadikan Infras sebagai hari wakultatif mencabut supaya KTP Pak Sunyari Siti menarang KTP kormatan itu boleh Bumi Munafat Musjid Paksa negatif Mekra Infras ketiga Bumi Munafat dikasih puisi dikasih pidato mengatakan bahwa Ayah Anda Bung Karno menghadiahkan Pak Galipur sekarang putrinya menjadi presiden kalau bisa memulihkan salah satu alamat laki-laki Pak Marufat Menteri Pendidikan Agenda tapi Menteri Agama ini kan itu Pak Seyik menawar yang kasus baru itu ya beliau tidak hadirin yang hadir Menteri Agama Agenda Pak Marufat disini Bu Respinkan aja Bu Respinkan aja Bu maka Ibu tekan secara spontan tidak seperti relasional spontan itu kemudian Mbak Tenga tingganti Pak SBI Pak SBI sampai itu hadir terus dia tahu kemudian Pak TBI dikutas dan gil-gil membutuhi gil tapi belum ada orangnya karena memang justaraknya relasional kemudian bangka yang direstik pendidikan pembucu terdiatur semuanya, tuntas sudah tuntas sudah sekarang pertanyaannya whatsapp bagaimana setelah dikulitan orang pembucu dan jomba ini tidak ada diri yang lain kalau tidak mau didiskriminasi, jangan mendiskriminasi kalau tidak ingin disubit, jangan mencubit apa yang diri sendiri tidak inginkan jangan berikan pada orang lain kita gak boleh membedakan apapun atas dasar ikatan-ikatan primordial karena mungkin kalau ditampangnya saya pernah demo di depan kecuali PEMU Indonesia Bapak Udini tahun 1998 Udini kan tahun 2001 saya kok kesempatan saya masuk ke ruangan Udini baru review akhir ya terus sebelah dari mana KOMU KANI LOO YOK PAPAK kalau saya sering produksi kerangat dengan orang ini ada persamaan ayat agar menghujudan masyarakat itu sama dengan di dalam agama menghujud Tuhan manusia semesta hidup juga begitu kita punya ayat yang banyak limpa keburu lakukan semua manusia bersaudara di hidup juga sama kata-katanya itu dalam bahasa hidup dalam bahasa hidup saya kata-kata di buku soal warna merah orang Jawa ini seperti orang Jawa kaya dengan simbolisasi contoh warna merah itu pelambangan Jawa berarti itu adalah nekat nyebror jalan kata-kata kanan kiri itu nekat ada dari pola setiap tangan kosong itu bukan berarti tapi berarti itu bisa dihitung dalam bahasa dikenal dan bisa diperkirakan dengan tepat itu berarti di dalam konsep tambangnya merah kegembiraan tambangnya merah semangat malahnya merah kuning karifah itu simbolisasi sakit kayanya pulangnya merah pulangnya merah tampangnya sempurna terkumpulkan mekes pulang padahal itu adalah kakalan kusim dingin supaya tapi kemudian diartikan sekarang ada raksa coklat raksa leju raksa paniri kakalan panjang kakalan laksa coklat laksa coklat laksa coklat laksa coklat laksa coklat sedikit-sedikit akan lama dari di bukit padelan menuju tinggi dimulai dari rendah padelan dari sepat detak menuju jauh semuanya sampai orang meninggal disibulisasi kirim rumah padahal kamu berbeda betul karena bukan dari rumahnya tapi di kirim rumah jadi dari kertas dibakar sekarang gak pakai rumah dari kertas dibikin dari pake ada lapinya gak tahu pakai ekstern ada uang-uang yang banyak jadi orang itu kaya dengan sibulisasi dan kaya dengan akunturasi ingin ada campung lontong campome lontongnya nari masakan Indonesia tapi dikasih nama campome jadi itu memang kreatif sampai sekarang orang lagi dirimu jadi kalau disana benar-benar duit itu berguna semua akan bekerja dari orang musuh kata yang lain gue dirimu terima kasih Terima kasih.